Masih dari Banyuwangi, guna memeriahkan dirgayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, komunitas penghobi mancing menggelar upacara kemerdekaan. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto, juga ikut serta dalam kegiatan yang dikelar di pantai Warudoyong, Kumendung, Muncar, Banyuwangi tersebut. Sekitar 200 orang penghobi mancing yang tergabung dalam tim mancing mania Banyuwangi menggelar upacara kemerdekaan. Dalam kegiatan ini, turut hadir juga Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto, yang sekaligus menjadi bagian dari komunitas pemancing tersebut. Irianto pun dipercaya sebagai inspektur upacara bendera, politisi dari PDI Perjuangan ini mengajak semua penghobi mancing di Banyuwangi mengisi kemerdekaan dengan semangat gotong royong. Dengan melalui kebersamaan dan gotong royong, bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Salah satunya meneruskan perjuangan para pahlawan yakni dengan menjaga keutuhan bangsa, menerapkan Pancasila, dan juga menjaga kondusivitas negara. Selain itu, Irianto juga menjelaskan, perjuangan di Indonesia tidak akan ada hentinya, perjuangan bukan hanya ketika negara Indonesia dijajah saja, namun juga harus meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dan menjaga penerus bangsa. Pancasila, kemudian kita akan ada hentinya di 17 Agustus, yang kita inginkan di rumah lewat Banyuwangi, yang mana ini kita datangkan dari teman-teman, lintas mancing sebajamani yang aduin pada pagi hari ini. Kita ini, tujuan semata-mata fungsi kemerdekaan ini salah satu kali itu dan salah satu kali selanjutnya. Biar kita tetap, apa-apanya kita itu eksis terkait dengan kegiatan kita masing-masing. Upacara bendera ini diikuti sekitar 18 komunitas pemancing yang berasal dari beberapa wilayah di Banyuwangi. Kedatangan semua komunitas dalam rangka kegiatan upacara Hari Kemperdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu pun digelar di tepi pantai Warudoyong, Kumendung, Muncar, Banyuwangi. Penghobi mancing berasal dari komunitas di wilayah Rogo Jampi hingga Kali Baru. Selain hobi menarik ikan, anggota komunitas itu pun aktif dalam aksi sosial guna membantu beringankan beban sesama yang membutuhkan. Untuk komunitas yang ada di Banyuwangi itu rangka sekitar 17, 18, 18. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan. Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan.